Intro Pemirsa, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir meresmikan berbagai gedung baru Universitas Lambung Bangkurat dari proyek Islamic Development Bank Di awali jalan sehat bersama mengelilingi lingkungan kampus Universitas Lambung Bangkurat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Haji Muhammad Nasir didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur dan Rektor ULM Sutarto Hadi serta sejumlah jajaran Universitas Lambung Bangkurat menuju lokasi peresmian gedung baru dari proyek Islamic Development Bank Peresmian ditandai pemukulan gong dan penanda tanganan 12 prasasti gedung baru Selanjutnya dilanjutkan kepada penanda tanganan prasasti 12 gedung baru proyek Islamic Development Bank SDP Men Rastik Dikti menyatakan ini merupakan sebuah lompatan baru ULM merupakan suatu kemajuan dengan meresmikan 12 gedung baru dan satu infrastruktur Dengan peresmian gedung baru ini diharapkan ULM mampu meraih akreditasi A karena semua proyek terbaik sudah ada di ULM Mahasiswanya mulai dari Aceh hingga Papua serta mahasiswa asing telah menempuh pendidikan di ULM Dalam hal ini kaitan pembangunan gedung ini adalah menjadi sangat penting momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dan dalam hal ini gedung yang diresmikan ini adalah yang kelima dari seluruh proyek yang telah dibangun di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Teknik Tinggi Peningkatan gedung yang ada di ULM adalah akan seperti dua kali Jadi yang sudah ada artinya yang artinya sama dengan gedung itu sudah ada Jadi gedung peningkatannya sudah luar biasa Nah harapannya itu adalah bisa satu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Selatan Khususnya nanti di unitas Lampung Bangkura Yang kedua adalah masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan Itu harus mengenam pendidikan yang berkualitas Harapannya ini Dan ini kami dorong dan Pak Rektor telah bekerja keras Yang menjadikan pergantian untuk Lampung Bangkura Yang dari 4 proyek yang amitasi A Sekarang sudah 21.000 persegi Bahwa pada hari ini Pak Menteri sudah hadir di tempat kita Meresmikan 12 gedung baru Satu infrastruktur Yang penambahan 29.000 meter persegi area Yaitu hampir dua kali lipat existing ya Jadi dengan penambahan ini kami berharap APK bisa naik Kemudian kualitas pembelajaran semakin bagus Akreditasi meningkat Mohon doa insya Allah dalam 1-2 hari Sekarang kita menunggu hasil akreditasi untuk institusi per bulan tinggi Dan kita berharap ULM dapat akreditasi A Dan itu suatu kemajuan yang sangat signifikan Dan kita ke depan akan menyiapkan pendidikan yang semakin bagus Untuk masyarakat Kalimantan Selatan Menyusul persenian berbagai gedung baru ini Nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan asrama Yang mampu menampung 5.000 mahasiswa baru Rejale Apandi, Banjar TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!